Balap ketahanan lemang 1991 jadi saksi sejarah tangguhnya mobil 787B. Di bawah naungan in-house standard Mazda Speed, mobil berbasis Mazda RX-7 membuat sejumlah divisi balap Eropa keter-ketir. Meski akhirnya tak memiliki umur panjang, sejumlah varian mobil Mazda Speed masih disegani hingga sekarang. Awalnya, Mazda Sport Corner yang didirikan pada 1967 hanya berencana membawa Mazda di ajang motorsport dunia. Terhitung dalam kurun waktu 15 tahun, beberapa prestasi dunia diperoleh oleh Mazda Speed. Hingga tim pembalap hardcore Mazda mengampanyakan hampir semua model terbarunya, mulai dari mobil Sport Cosmo 110S hingga Mazda RX-7. Memasuki 1983, Mazda Motor Corporation bergabung untuk menyukseskan balap ketahanan lemang. Momen ini turut menggait Mazda Sport Corner di Tokyo untuk bergabung dalam satu gedung bersama Mazda di Hiroshima. Seiring berjalannya waktu, Mazda Speed terus menerima pengakuan karena ketangguhannya di lintasan. Tangan dingin Johnny Herbert, Volker Wadler, dan Betron Gachot untuk meraih puncak kesuksesan mengendarai 787B dengan livery day known ikoniknya di mobil bernomor 55 itu. Sejarah mencatat, 787B yang menjadi mobil balap pertama berbekal mesin rotary yang menjuarai lemak dengan menuntaskan jarak 4.923,2 km dan kecepatan rata-rata 205,1 kpj. Dua Mazda 787B lain dengan nomor 18 dan 56 berada di urutan 23 dan 30. Di awal balapan, mobil bernomor 55 sudah memasuki posisi ketiga. Beberapa putaran kemudian, mobil ini sudah berada di posisi kedua di belakang Mercedes-Benz C11 yang dikemudikan oleh Michael Skamaker. Momen ini menyusul pengakuan mobil Asia yang mampu menorehkan gelar juara internasional di ajang balap ketahanan lemang 24 jam. Tak lama setelahnya, Badan Sertifikasi dan Pengujian Ajang Motorsport yaitu FIA selaku panitia penyelenggara, mengeluarkan aturan larangan mobil rotary mengikuti ajang balap karena alasan emisi. Selain memicu kontroversi, pabrik otomotif dan modifikasi berspekulasi kalau ini merupakan sebuah konspirasi di antara pemangku kepentingan. Karena konon, kabarnya mobil Mazda 787B ini sangat sulit ditaklukkan oleh pabrik lain. Jika ingin tetap berkiprah di ajang balap, Mazda Speed harus berganti mesin rotary di mobil balap 787B dengan piston. Perubahan ini membuat Mazda Speed berubah haluan. Aturan FIA dituruti Mazda dengan mulai memproduksi mesin piston pada 1992. Alhasil karena tidak dapat balapan dengan mesin dagangnya, yaitu rotary engine, Mazda Speed memilih untuk menghentikan program lemang pada tahun 1992. Pembuktian Mazda Speed di lemang juga merupakan pelucut semangat bagi pabrikan Jepang lainnya, seperti Toyota yang akhirnya memenangkan lemang 3 tahun berturut-turut yaitu 2018 sampai 2020. Di bawah divisi performa Gazor Racing yang mengandalkan mobil balap Toyota TS 050. Kembali pada tahun 1999, Mazda Motor Corporation akhirnya mengambil kendali penuh atas Mazda Speed untuk mengembangkan lebih lanjut program suku cadang yang didukung oleh pabrikan dan bergaransi, serta meluncurkan lini kendaraan produksi maksal yang terbatas. Memasuki 2003, Mazda Speed memfokuskan bisnis pada pengembangan suku cadang dan aksesoris purna jual. Dengan tagline baru, Always a soul of a sport car. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!